Kira-kira kalau untuk Fadel, walaupun dia merasakan, dia akan mengkompensir dengan nanti menunjukkan hal-hal yang sifatnya. Inilah analisis dari pandangan seorang psikiater, Mintarsih, dari kasus yang heboh di media sosial antara Loli dan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani menjemput paksa putri sulungnya itu adalah untuk tujuan visum. Seperti yang diketahui, belakangan mencuat isu Loli hamil di luar nikah hingga telah melakukan aborsi sebanyak dua kali. Apa yang kita lihat terkait dengan kasus Loli atau Laura Meizani Nasru Asri dan ibunya Nikita Mirzani akhir-akhir ini, tentu bukanlah kasus yang sederhana seperti bucin atau toxic relationship semata. Kasus ini melibatkan banyak aspek, dan terlibat secara mendalam yang sifatnya lebih kompleks. Dari kasus ini, ada beberapa hal yang bisa dilihat dari segi regulasi emosi. Hubungan orang tua dengan anak juga terkait dengan komunikasi dalam keluarga. Sebetulnya anak yang cukup bisa, tidak ada suatu ketenangan hidup tapi tidak tahu karena apa. Ya mungkin salah satunya adalah bentrokan yang terjadi dengan ibunya. Lalu juga pada saat awal kan sama-sama keras. Kemudian ya semoga Loli sekarang sudah lebih tenang dengan mendapatkan ya bantuan-bantuan keciwaan, sehingga akhirnya walaupun masih tetap tidak tenang, tapi tidak separah sebelumnya. Namun ada hal lain lagi, bahwa sekarang ada hasil visum. Hasil visum itu mungkin akan diungkapkan. Dan sekarang tinggal bagaimana pandangan Loli jelas, kalau dia mengikuti kultur di Indonesia, maka dibongkarnya masalah visum ini, itu tidak menyenangkan. Kalau dia orang melihat, kalau dia berada di luar negeri, di negara barat, barangkali dia tidak terlalu berpikir masalah ini. Tapi sekarang ada di Indonesia, walaupun dia sendiri seperti misalnya orang-orang lain, juga melakukan abortus, tapi tidak mau sampai dibongkar. Hasil visum ini kan keluar hari ini, dan juga akan dilakukan berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat. Jelas ada perasaan tidak nyaman kan bagi dirinya. Perasaan tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Dia hanya mengetahui, wah ini akan dibongkar, dan pembongkaran itu tidak ada segi positifnya bagi dia. Tapi yang ada adalah segi negatifnya. Kita menanyakan kembali, apakah ada hubungannya dengan hal ini, apakah ada hubungannya untuk menyadarkan Roli, apakah ada hubungannya dengan masalah lain. Karena masalah yang dihadapi kan bukan hanya satu masalah, tapi mungkin juga dia merasa, wah ada sesuatu yang kurang baik dalam segi lain, lalu sekalian pergi umroh. Bergantung masing-masingnya. Dan ini juga menyangkut masalah kebiasaan, biaya, dan kesibukan di sini. Jadi mungkin saja dia dalam keadaan kesulitan akan mendegatkan diri pada Tuhan. Itu mungkin. Mungkin juga memang sudah dicatalkan sebelumnya. Karena kita tahu, umroh kan bukan sekarang kita mau umroh, dan sekarang kita berangkat. Oke, Bu. Berikutnya, Bu. Hasil bisung ini keluar, pasti akan menjadi dampak hal diskonis buat si Fadel. Ya kan? Mungkin perasaan akan seperti apa, seperti apa, seolah-olah dia kan itu. Gimana menurut Anda? Kira-kira kalau untuk Fadel, walaupun dia merasakan, dia akan mengkompensir dengan nanti menunjukkan hal-hal yang sifatnya misalnya menari apa-apa, sehingga ditutupi perasaannya. Jadi kita kembalikan pada tipe orangnya. Tipe orangnya, kalau ada apa-apa, dia tutupi dengan kebiasaan dia, dengan ilmu dia, yaitu ilmu untuk menari. Jadi kemungkinan ini juga sama. Dia akan tutupi. Bukan diperlihatkan, bahwa dia sedang stres, atau sedang sedih, atau apa. Sub indo by broth3rmax